Dalam kunjungan kerja selama 2 hari di Aceh, Jokowi dijadwalkan meresmikan Bendungan Kereto, kecamatan Payabakung, Aceh Utara pada Senin ini. Setelah itu, Jokowi juga akan menuju PT Pertamina Gas Arun, Aceh Utara. Usai di Aceh Utara, Jokowi kembali ke Banda Aceh dan dijadwalkan mengunjungi kota Sabang pada keesokan harinya. Di kota wisata itu, Jokowi akan meninjau Bendungan Payah Senara dan Kilometer Nol untuk peluncuran logo Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Dalam agenda selanjutnya, Jokowi dijadwalkan akan temu ramah dengan masyarakat Sabang diperkirakan batal karena panitia penyambutan tidak siap. Sebagai gantinya, Presiden akan berdialog dan bertemu dengan kelompok nelayan.